120 juta, tepatnya 126 juta sekian. Bedanya tuh ya. Untung yang diambil sama yang lain lho, ayo lho. Keuntungan yang diambil sama yang lain lho. Tetep selisihnya 100 juta. Udah gua gede-gedein. Selisihnya lebih bayar 100 juta. Lah selisihnya 60 juta dong. 300 sama 24 aja udah selisih 60 juta. Belum embel-embelnya. Hampir 100 juta. 90 juta selisih lebih kebayar gua. Gua kebayar 90 juta. Itu bisa beli apa ya? Banyak banget gua kayaknya. Banyak banget itu bisa ke luar negeri malah ya. Bermain ke daerah Jakarta Selatan. Mampir ke dealer yang kita udah tau dong logonya apa, mobilnya apa. Honda. Dan kali ini di Honda Tebet. Kalo anak beatbox, Tebet, 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 Tebet. Kali ini sama Om Dodi. Apa kabar? Terima kasih banyak udah dateng ke Honda Tebet. Pastinya juga terima kasih banget sudah boleh masuk ya kan untuk lihat-lihat sok di sini. Karena seneng banget tuh sobi-sobi itu kalo misalnya ke dealer-dealer gitu ya. Mau lihat promonya. Apalagi kan udah mau akhir tahun juga. Tapi yang penting juga ada hitungan kreditnya gimana gitu ya. Nanti kita infokan semuanya. Oke mas. Tapi sebelum kesana. Ini kalo mau ke Honda Tebet, 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 Tebet. Ini ke mana alamat ini? Kalo alamat Honda Tebet itu Jalan Sukomo nomor 44 Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. 100 meter dari Pantung Pancoran. Oh iya. Yang sering-sering ke Pantung Pancoran gak jauh. Dan emang di Google Maps juga gampang banget nyarinya ya. Iya, iya. Klik aja Honda Tebet. Itu iya. Tapi kalo misalnya mau minta share lock atau Whatsapp dulu janjian ke Om Dodi. Nomornya keberapa Om? Nomor saya ada di 08-121-8384-324. Itu dia. Nomornya selalu ada di sepanjang video di atas sana. Di bawah dan deskripsi. Jadi jangan lagi nyari-nyari nomornya. Langsung aja Whatsapp minta hitungan yang sama kayak hari ini. Karena dia udah janji mau kasih hitungan terbaik. Nah penasaran kayak apa. Tapi sebelum kita bahas hitungan dulu deh. Garansi umum deh. Untuk mobil Honda apa aja? Garansi umum dia udah kayak free service. Free service sekarang. Free service dan oli itu udah free. 4 tahun atau Rp50.000. Jadi gak ada bilang mahal. Oke. Apalagi? Terus talang air juga udah dapet. Talang air dapet. Sudah dapet sih umumnya. Keren banget. Pokoknya sekarang beli Honda itu gak usah ragu servicenya. Betul. Pikirin bensinnya aja. Bensinnya aja. Dan kalo misalnya abis nonton mau beli dari luar daerah bisa gak om? Kredit atau cash? Koordinasi aja. Koordinasi aja. Oh berarti kirim dulu aja KTPnya. Nanti di cek biar bisa dihitungin hitungannya lagi ya. Keren banget. Ya udah. Penasaran tapi. Sobi kemarin udah komen-komen di beberapa video katanya. Seneng banget kalo ngeliat banding-bandingin. Oh. Ya kan. Saya tuh mewakili Sobi-Sobi yang kalo dateng nanya. Ntar dulu deh mas. Ya. Nanya. Ntar dulu deh mas. Langsung aja kita dateng kesini bawa titah ya. Set. Ya kan. Selalu ada pameran dimana-mana. Ya kan. Selalu ada pameran. Selalu ada event. Pasti gue coba tuh. Set. Kalo baca disini kan. Wah kayaknya murah nih. Gitu kan. Oh segini doang nih. Gitu kan. Bisa ngomong kayak begitu. Tapi paling enak dateng. Kita bandingin. Siap siap. Siap. Kalau bisa lebih murah. Kalau bisa lebih murah disini, saya beli disini. Boleh ya. Boleh kan ya. Fair. Fair. Gitu ya. Jadi kita mau bahas dari yang Brio ini dulu ya. Mobil yang memang paling laris ya. Paling laris di Honda ya. ACVT-nya. Bener. Dari desainnya ga pernah salah. Bahkan sekarang makin ganteng. yang tipe A-nya aja sekarang udah ada head unit ini ya. Udah. Apa, layar ya. Iya. Jadi udah makin canggih. Kalau dulu cuma radio, sekarang udah layar. Keren banget. Tapi selain E, tipenya apa aja kalau Brio? Kita ada S, ada ACVT yang manual, dan Matic sama RS. Dan RS kan ada yang manual. Iya, ada yang Matic juga ya. Jadi semua tipe ada manualnya. Betul. Tapi kalau Matic dari E sampai RS aja. Harganya ada di sini, itu belum ngomongin diskon. Betul. Nanti diskon langsung WhatsApp nomor di atas sana. Nah, yang kita mau ngomongin, hitungannya. Kebetulan kan yang paling lumayan laris kayaknya E ya? E, Matic. Matic ya. Udah dapet velg ganteng, depannya udah ganteng. Sekarang ada lagi LED-nya juga kan di depan. Betul. Ada DRL-nya. Kita langsung ke paket kreditnya. Ini pameran kemarin di daerah Sono nih ya. Ini dikasih DP untuk yang ACVT, 45 juta. Wah, wajar. Buat saya wajar. Karena mobilnya kan mobil kecil. 45 juta. Terkesannya, wih, kayaknya masih masuk nih. Ya kan? Angsurannya 4,3. 4,3. 4,4 lah. 4,4. 4,4 selama yang 5 tahun. Kan berharga juga JUMR ya. Dari DP, dari angsuran, saya lebih murah jauh. Wah. Lebih murah? Jauh. Kita garis bawah, lebih murah. Jauh. Berani dia ngomong begitu ya sih. Itu, sisa DP-nya bisa beli motor baru kali ya. Wah. Motornya Honda juga enggak tuh. Padahal, ini tuh udah hitungan, bang, 3 huruf lho. Nah, serang ada yang mana. Bangnya banyak 3 huruf ya. Banyak yang mana ya. Itu bisa diadur lebih murah. Iya. Coba, berapa kalau yang SCVT di sini? Sama Om2D ya? Khususnya sama Om2D. Misalnya, DP-nya itu 15.765.000. Jauh banget coy. 5. 30 juta selisih. Beli PSP. Iya, bener juga. Bisa beli Sonic ya tuh? Angsurannya. Tapi kalau DP rendah, angsurannya tinggi biasanya. Kita DP ringan, angsurannya juga dengan mas. Berapa? Angsurannya itu 3.756.000. 5 tahun. Selisihnya 600.000, hampir. Iya, 600.000 ya? 700.000 ya? Iya. Tapi kan susah ya kalau baca di sini. Coba kita total aja deh. Kalau yang saya di sana, tau di mana ya kan? Saya tambahin aja nih, DP sama 5. Itu sama-sama 5 tahun ya? Sama-sama 5 tahun. Sama-sama 5 tahun itu saya totalnya, untuk OTR yang seharga 198 juta, saya keluar duit 304 juta sekian di tahun itu. Iya. Di tahun kelima. Saya udah ngabisin tuh 304 juta. Itu mahal banget. Diketawain lagi. Di lu berapa? Di lu berapa? Coba dihitung juga. Diketawain lagi gua ya. Di lu berapa, Om Dodi? Gue 304. 304. Di gua itu... Bentar, Om. Tuh, cepetan-cepetan kameramen gua. Udah ngitung duluan. 240-an. Lah, selisihnya 60 juta dong. 300 sama 24 aja udah selisih 60 juta. Belum embel-embelnya. Batus, bagus. Mantuin gua hitung ya. 60 juta yang gua kelebihan bayar. Kalau di tempat tadi, di bank tadi ya. Saya bilang, dari DP-nya aja udah bisa ke... Iya, DP-nya aja lu ngomong. Abis ini sih, cicilannya dulu ya ngomong ya. DP-nya gua udah desak banget. Jadi udah lebih murah. Terus? Angsurannya lebih murah, berapa? 700 juta. Karena angsuran lebih penting ya. Iya. DP-nya boleh murah. Tapi angsuran juga lebih penting. Karena kita bayar bulanan. Kita bayar 25 tahun depan. Selisih berapapun. Itu kan untungnya segitu. Ini untungnya 60 juta. Anjay. Tapi yaudah, boleh nggak sebutin kalau hitungan dari tipe lain? S boleh? Kita sebutin dari tipe S ya boleh? Boleh. Gua sekalian baca, siapa tau. Ada yang selip lebih mahal, gua langsung tembak. Kalau nggak ada, ya game aja gua. Kalau tipe S itu, kita DP-nya itu 13.845.000. Oke. Angsurannya 3.078.000. Lebih murah. Oke, yang lain, yang lain, coba. Nah, Brio-E manualnya. Manual, oke. DP-13.865.000. Angsurannya 3.462.000. Wah, selisihnya jauh sih. Angsurannya selisihnya jauh. 5 tahun juga. 5 tahun juga. Oke, yang RS. Yang RS, yang CVT-nya kita DP-22.499.000. Angsurannya? Angsurannya 4.793.000. 53.000. 5 tahun. Sejutaan selisihnya. Dengan DP itu selisihnya 30 juta pasti. Salah rata. Gokil ya. Pameran mahasis. Iya, pameran mobil. Masa pameran motor? Ini kan Honda mobil. Tapi hari ini kayaknya salah nih orang. Tapi udah jelas lebih murah. Tapi gue gak mau cuma Brio aja. Kita coba ke unit lain. Siapa tau ini. Kita boleh cek. Kan Brio soalnya emang terkenal murah. Maka orang suka ya. Kita coba yang lebih tinggi dari sini ya. VRV-nya ya. Kita kesana ya, Sobbyo. Ini dia. Mobil yang laris manis juga. Idamannya kameramen. Sopung nih. Nah sebelum beli tempat lain. Kita denger dulu hitungan dari dia. Tapi kan VRV tipenya apa aja? Kita ada E-manual. E-manual. Oh ada manualnya. Tapi yang manualnya emang agak susah. Soalnya udah akhir tahun kan. Oh tuh. Rebut-rebutan ya. Iya rebut-rebutan. Apa lagi tipenya? Sama RS non-sensing sama RS sensi. RS non-sensing sama RS. Yang paling laku yang mana ya biasanya yang paling banyak beli? Kayaknya SCVT-nya udah cukup banget ya? Udah cukup banget. Tampilannya udah ganteng. Udah ganteng. Compact-nya udah dapet. Yaudah. Kalau gitu kita coba lihat hitungan yang VRV. Eh, Matic ya. Cuma sekarang Matic aja macet. Kayaknya DP-nya lebih murah. Ini hanya aja udah DP-nya 60 juta soalnya. Waduh. Diwaduh-waduhin. Angsurannya 10% dari DP. 6,3. Selama 5 tahun gue bayar dulu. 6,35 tahun. Dengan DP 60 juta. Kalau di saya itu. Gue lah coba hitung total gue. Kalau di saya nih ya. Mas mau total dulu? Boleh deh total dulu. Total dulu. Nanti lo totalin yang dia ya. Nyuruh-nyuruh malah. Oke, udah dapet gue. Silahkan. Nah, kalau di saya nih ya. Ini gue hitung juga nih. Tadi mas DP berapa? 60 juta. 60 juta. Nah, di saya 16 juta 641. 44 juta. 40 juta. Oke, gue tulis tetap ya. 16 juta. Dan angsurannya 5 juta, 3,86, 5 tahun. 900 ribuan loh. Ini kan tadi 6,2. Dia 5,3. 1 juta. 1 juta ini makanya. Saya itu bayar tadi. 431 juta sekian. 431 juta gede lah pokoknya. Untuk OTR yang 284 loh. Kalau si masnya. 339. 339. 800 dikurangin. Ini berapa juta semua? 430. Hampir 100 juta. 90 juta selisih. Lebih kebayar gue. Gue kebayar 90 juta. Itu bisa beli apa ya? Banyak banget gue kayaknya. Banyak banget itu bisa ke luar negeri malah ya. Jadi yang harusnya bisa buat ke luar negeri. Bayar sekolah. Bayar anak sekolah. Malah abis buat beli mobil. Karena salah hitungan. Dan salah sales sih berarti. Kalau kita yang murah-murah aja mas. Udah deh. Tapi juga gitu. Ngapain cari yang murah. Eh ngapain cari yang murah. Ngapain cari yang mahal kalau yang murah. Sekarang customer pada pintar-pintar juga lah. Pintar. Maksanya. Kita bantuin lagi daripada jauh-jauh. Udah tinggal nonton. Whatsapp. Mas mau hitungannya sama persis. Langsung bisa ya. Wah keren banget. Mobil diantar juga ya kan. Pake apa? Kalau mobil itu kita. Kalau mau request TOEIC bisa aja. Bisa request TOEIC. Wih di mantep banget ya. Yaudah kalau mau hitungan yang lain boleh. Kalau mau sebutin. Dari yang E manual. RS nya boleh juga. VRV RS non-sensing mas ya. Non-sensing. DP nya 19 juta 81 ribu. Ansurannya 5 juta 759 ribu lima tahun. Itu aja gak nyampe 20 juta ya. Gak nyampe 20 juta. Ini lebihnya jauh dari 20 juta. Oke. Apalagi. Nah kalau yang RS sensing nya. RS sensing. 21 juta 623 ribu. Itu DP nya. Oke. Dan angsurannya 6 juta 138 ribu lima tahun. Itu baru normal disini. Dapetnya RS malah ya. Jadi hitungan ini. Dapetnya RS disini. Mendingan. Dengan DP yang lebih murah bahkan. Wah gila. Jadi bener-bener hati-hati banget. Jangan sampe salah hitungan. Jangan sampe terlalu percaya. Satu hitungan bandingin dulu. Harapnya ketemu Om Dodi lagi. Jangan sampe beli Honda kalau belum nanya ke saya. Itu dia keren. Oke. WRV udah. Kita coba yang V juga. Tapi BRV. BRV. Buat keluarga akhir tahun ya. Oke setelah BRV. Ini mirip-mirip warnanya ya. Bleh. Tadi agak lebih bluey. Blueish. Tapi ini warna apa ya kalau BRV ini? BRV ini Stellar Diamond ya. Stellar Diamond. Sini jangan jauh-jauh. Stellar Diamond. Masuknya ke white ya. Iya masuk ke white. Kutisnya ya. Unik banget. Waduh tinggal tuang. Oke. Ini kan sekarang jadi N7X ya. Betul. Ada BRV N7X. Tipenya apa aja yang di sini stoknya. BRV SCVT. SCVT. BRV Prestige. Sama BRV Prestige Sensing. Sensing ya. Dengan Honda Sensing. Kan kalau Sensing mah kebutuhan aja lah ya. Betul. Kalau udah kira-kira ahli di jalan. Nggak usah Sensing nggak apa-apa. Tapi berarti ada yang emetic-nya. Ada. Itu yang cocok buat jalan-jalan akhir tahun. Betul. Kita langsung. Ready stock. Ready dong. Warna semua ready? Ready. Ready warna lengkap. Ready ya. Pokoknya langsung minta warna apa. Tapi sebelum minta warna. Kita hitung-hitung dulu. Ini kan OTR-nya belum discord nih. OTR-nya. E-Prestige N7X ini. Eh E-Prestige. E-Prestige. E doang. E-Matic N7X ini. OTR-nya 319 juta. Bener ya? Betul. 400. Dengan DP-nya. Lebih dari 10%. Oh no. Hampir 30%. 67 juta. Waduh. Ya 20% sekian lah ya. Waduh-waduhin mulu gue ini. Dia udah tau pasti menang soalnya nih. Gue gak suka nih kayak gitu. Gue kalah sebelum berperang gitu. Angsurannya. 7 juta kecil. 7 juta kecil. Selama 5 tahun. Jadi gak nyampe 7,1 bahkan. 7 juta tipis selama 5 tahun. Worth it. Untuk mobil N7X ya. Baiklah. Kalau di saya nih misalnya ya. Di RV CVT-nya. Yes. Mas kan DP-nya 60 juta. E ya. Yang E ya. Jangan yang bawah-bawah ya. Nah kalau salah ya. 15 juta. 999 ribu. Gila jauh banget ya. Maksudnya kalau selisih cuma kayak 10 juta. 15 juta itu oke. Ini selisihnya sampai 41 juta. 10 dp. Iya. Bisa DP yang lain malah. Bulkannya banyak. Angsurannya. 6 juta 49 ribu. 5 tahun. Wah beda. Dari angsurannya bisa 1 juta. 6 juta? 49 ribu. Eh sama-sama tipis coy. Sejuta. Sejuta. Bedanya. Dengan OTR 319. Gue bayar nih. Yang gue gak berasa nih 5 tahun. Ternyata gue bayar 483 juta. Mending gue beli HRV. Kalau gue punya kesek gitu ya. Sedangkan yang elu tadi. Om Dodi 15 dp-nya cuma. Tambah 378 juta. Iya 379 deh tuh. Biar gue gede-gedein. Tetep selisihnya 100 juta. Udah gue gede-gedein. Selisihnya lebih bayar 100 juta. Selisih marginnya tuh ya. 100. 100 kecil harus 4 sekian gitu. 104 sekian. Kayaknya buat bisa liburan satu keluarga kayak apa sih. Bukan lagi. 100 juta. Ditanyain sama bini. Duit lu kemana aja sih? Lu beli apa sih duit? Kok kita gak rugi 100 jutaan? Perasaan kita mau keluar negeri. Keluar rumah aja susah nih. Jadi. Itu bulanannya kayaknya kecil banget ya. Maksudnya. Kalau kita ini. Untung dulu kecil banget. Kita gak ngambil untung dari kredit mas. Untung masih bisa kerja. Tapi bener. Kalau hitung per bulannya. Itu kecil banget. Dikali per tahun lagi. Dikali per tahun lagi. Ya itu. Kalau 100 juta aja 5 tahun. Berarti setahunnya. Sisi cuma 20 jutaan. Kayaknya boleh muter ke Honda mana aja. Kayaknya pasti bingung sih hitungannya. Apalagi daerah Jackson. Gampang banget aksesnya langsung. Wah keren. Yaudah. Tipe lain mau sebutin gak? Boleh. Boleh mas. Yang mana aja? Atasnya. Eh ya. Yang Prestig itu. DP-nya masih di bawah 20 juta. 19 juta. 190 ribu. Itu udah 70 juta loh. Angsurannya 6 juta 503 ribu. 5 tahun. Ini bang bang. Kalau yang sensingnya. DP-nya juga masih 21 juta 850 ribu. Asli tuh ya. Asli. Bisa diklaim ya. Angsurannya 6 juta 882 ribu 5 tahun. Wah gila. Jauh. Jauh. Jadi penggemar Honda. Walaupun anda duitnya lebih. Cari yang lebih irit. Lebih murah ya. Oke. N7X udah. Kita coba yang paling larisnya juga. Oke siap. Ini berikutnya HRV yang laris panis. Tipe HRV yang laris panis ya. Banget. Karena ya mungkin yang gak butuh mesin-mesin turbo juga gak apa-apa. Betul. Udah dapat panorami kan. Yang gak butuh power back door juga gak apa-apa. Betul. Udah enak juga. Dan ini udah mewah banget. Kebetulan dapat warna yang all black ini ganteng banget ya. Tapi selain yang E, SE kan ada RS ada apa lagi di bawahnya? Ada E, ada S. Semua udah sensing. Extra safety dong. Betul. E, S, SE, RS semuanya ada sensingnya. Itu dia. Kerennya yang HRV ya. Tinggal sesuai budget aja mau yang tipe apa. Karena bentuknya semuanya ganteng banget. Ini harganya belum sama diskon. Kita langsung baca mana nih pricelessnya HRV OTR-nya yang paling laris ini. SE 424 juta. Bener gak? Bener. Bener. Sosok bisa baca di sini. Bener ya. Dengan DP 82 juta sekian. Gue yakin pasti di bawah 20 jangan-jangan. Enggak ya. Ada 20 gak? 20 dikit. Kesel. DP-nya ini di saya ya. Mas kan 80. Di saya 26 juta 255 ribu. Dibalik aja masih lebih kecil dia. 82, 28. Ini 26. 26. Angsurannya Aing nih 5 tahun. 9,4. 9,4. Di saya cuma 8 juta 41 ribu 5 tahun. Wah, 8 kecil. Selesaian 1,4. Sebulan. Lu kali setahun. Lu kali lagi 5 tahun. Suruh ngitung. Ya, ini terakhir. Kalau udah kalah udah. Ya kali yang kalian bisa menang. Wuh. Selisihnya 200 juta yang gue bayar. Bisa beli rumah di Bogor kayak gitu. Beli rumah di Bogor. Seenggaknya buat taruh deposit lumayan itu. Gue bayar 635 juta. Sedangkan yang si Om Do diitungannya. Ah, udah beda. Gue palah 6. Dia palah 5. 508. 120 juta. Tepatnya 126 juta sekian. Bedanya tuh ya. Untung yang diambil sama yang lain loh. Ayo loh. Keuntungan yang diambil sama yang lain loh. Dari sama yang lain. Mendingan langsung ke Honda tempat aja. Ngapain nyari yang lebih mahal. Kalau ada yang lebih murah. Betul. Apalagi Honda. Ya kan pengen Honda. Naksir Honda. Ah, gue punya duit. Tenang aja. Tetep aja. Kalau dapat lebih hemat tuh rasanya lebih enak. Bisa saving buat yang lain-lain. Kembali lagi dari customer udah pada pinter-pinter mas. Kita bantuin makin pinter biar nggak capek. Kalau nggak percaya pokoknya langsung klaim. Itungannya. Minta yang sama ya pokoknya. Dan kan ini akhir tahun ya. Nah, kalau bisa sih. Kalau dapet itungan terbaik. Cepet-cepetan aja. Nanti kalau dapet NIC 2025. Harganya beda. Harganya beda. Disko nya juga beda. Disko nya juga beda. Jadi kalau akhir tahun itu waktunya beli karena stok makin dikit juga. Betul. Warna nggak banyak juga. Udah nggak bisa milih warna sayang juga kan. Bener banget. Pokoknya udah langsung sekarang nonton klaim. Mau tanya selain-selain. Silahkan diadu aja dulu. Balik sini lagi nanti pasti yakin gue. Ini saya sebutin yang tipe S-nya boleh mas ya. Boleh. Tipe S-nya itu. DP-nya 24.577. Oke. Angsurannya itu 7.270.000. Kok bisa sih? Oke. Nah. Yang tipe HRVA-nya. Worth it juga nih. DP-nya masih 24.721.000. Angsurannya 7.655.000. 5 tahun. Oke. Yang tadi S-nya saya ulang lagi ya. 26.255.000. Angsurannya 8.041.000. Iya. Digerus lagi. Digerus lagi. Kalau yang RS Turbo-nya. Turbo. Ini. DP-nya 40 juta. Wah gila. Angsurannya 10.232.000. 5 tahun. Gila loh. RS-nya ya. Dengan angsuran yang selisih cuma 1 juta lah anggapannya ya. Enggak. Hampir 2 juta. Iya. Maksudnya dia 2 juta lebih murah di lu ya. Betul. Betul. Tapi DP-nya jauh banget selisihnya 60 juta. DP doang selisihnya 60 juta yang Turbo. Yang harusnya bisa bayar cicilan. Ya mungkin 5 bulan lagi ya. Betul. 5 bulan lagi loh. Saya mau info nih. Itu kan itungannya udah murah. Nah kalau umurnya masih di bawah 35 tahun. Umur yang beli? Iya umur yang beli. Oh kayak saya ya. Kayak saya. Masih bisa dapet tenor 7 tahun dengan red bunga yang gak tinggi. 7 tahun. Wow. Di bawah 35 tuh. Ya tadi gak japri aja kan. Iya. 7 tahun pun setelah lunas masih di bawah 40 ya. Betul. Kecuali 35 sih. Kita juga masih ngelayanin yang. DP 0. Eh apa namanya. Bunga 0% 1 tahun. Terus pembayaran 50-50. 50-50. Banyak ya. Banyak. Jadi yang gak mau langsung keluar cash berat. Langsung setengah-setengah juga ada. Setengah-setengah juga ada. Dan dapet asuransi lagi ya. Udah. Dapet asuransi juga. Atau mau dibagi ke 1 tahun aja. Dapet asuransi juga ya. Betul. Tapi itungan yang ini udah jauh lebih murah. Beda. Dia dapet untungnya dikit katanya. Iya. Keren. Kantongin gue buang nih. Sama gue-gue dibuang. Jangan dibuang mas. Kalau dibuang. Kasian orang yang ngungut. Wah. Salah. Kasian yang ngungut. Ya gue beli sama ini. Nanti gue hancur-hancurin aja. Kalau gitu coba ya si Arfi-nya nih. Boleh. Si hybrid ganteng ya. Yang sudah mulai banyak pesaingnya. Tapi tetap berdiri tegak. Dia pede dengan fitur-fiturnya. Mesin hybrid yang kencengnya juga. Tipenya apa aja kalau siap. Itu ada dua tipe kan yang satu koma lima turbo. Sama yang. Dua ribu ya. Dua ribu itu. Yang hybrid. Wah itu tenaga awalnya gaspol banget ya. Karena mesin hybridnya itu ya. Ini. DP mulai 10% aja. DP 10% aja. OTR-nya berapa emang? Kalau yang hybrid. Kalau yang turbo itu 749. Berarti sekitar 70 jutaan doang ya. 10% itu untuk mobil mewah itu kecil loh. Kecil banget ya. Tapi kalau nanti tetap bagus. Coba ngomongin lagi. Siapa tau bisa lebih murah. Kan belum ngomong diskon. Kalau angsuran ada gambaran gak kira-kira? Kalau angsuran saya cek dulu ya. Boleh. Daripada salah. Dicek dulu pentingan. CRV ya. Jangan HRV ya. Tapi dia ngomong 70 ya. Di sini berapa? Di belakang itu 10%. Berarti kan 70. Di sini 5 tahunnya. 200. DP doang. Kita bisa 10% aja. Selisihnya 100. Berapa ya? 30 juta. Itu DP doang. Agak rilihat sama gue ya. Kalau Sultan mungkin ya. Ya semuat segitu. Kalau gue gila itu. Angsurannya. Angsurannya. Yang Dimas berapa tuh? Itu dulu lah. Itu dengan DP tadi 200 ya. Angsurannya 5 tahun 13 setengah. 5 tahun. 5 tahun. Nah kalau di saya ini. Untuk 5 tahunnya. Mungkin 12 tahun. 12 tahun. 3 hours later. Many months later. Wah. Mungkin deg-degan loh kayak. Angsurannya itu 14 juta. 203 ribu. Aku menang. Aku menang. Angsurannya. Murah dia. Dicto ini ya? Coba. Turbo kan? Turbo. Turbo kan? DP-nya berapa mas? 200 juta. Murah. Murah. Gue tadi. Angsurannya gue kentun. Tapi gue udah habis 130 juta. Gak worth it. Harusnya bisa bayar angsuran yang lain-lain. Iya betul. Wah gila. Tetap lebih murah dia jatohnya. Karena endingnya pasti lebih murah di dia. Kalau dikaliin pasti lebih murah sangat. Pasti lebih murah. Setelah 5 tahunnya pasti lebih murah. Kita kelebihan bayarnya jauh kalau pakai yang ini. Wah gokil. Kalau yang hybridnya itu kita DP sama 10%. Angsurannya itu 15 juta 441. Oke. Iya. Udah menang. Udah menang sih. Menang. Pokoknya menang jauh selisihnya jauh. Bulanan jauh. DP jauh. Apa? Akord? Boleh? Boleh. Kita bahas sedan ya. Aku udah lemes sepatnya nih. Habis ini ada Siti. Jangan ketinggalan dong. Ada Siti. Si Mungil. Di ujung. Akord hybrid. Ganteng banget ya. Udah mas sedan. Gak usah di hybrid-in kayak kenceng. Dikasih lagi mesin hybrid. Ini mah cuma satu ya tipenya sekarang. Satu. Hybrid doang ya. Hybrid doang. Oh TR-nya. Didi. Langsung aja. Ada diskon gak sih? Nanya doang. Jafri aja. Jafri. Jafri. Mobil ini nanya diskon juga gak berapa aja. Jafri aja. Tapi itukan kredit ada? Hah? Itukan kredit ada? Ada. Mulai dari berapa? DP-nya sama 10%. Bisa kita. 10%. 10%. 10%. Masih. Masih. Amsurannya 18.200.000. Lima tahun. 18 juta doang untuk akord ya. Dan DP-nya gue yakin pasti jauh lebih murah. Karena gak sampai cepet. Bunga 0% satu tahun juga bisa. Ya. Itu biasanya kalau yang beli-beli gini kayak gitu ya. Mobil kedua pengennya yang 0% aja. Santai. Buat jaga cash deh. 50% mas. 50% kalau pilih yang 0% itu ya bunganya ya. Minimal 50%. Siti ya tadi ya. Siti ya. Kita ke satu lagi yuk. Sobi yuk. Ada. BRVN7X. Wah. Gokil. Paling enak tuh nemu. Emang kalau yang hitungannya tuh lebih murah. Kita juga mupeng jadinya. Mana? Sini aja ya. Sini aja. Oh sini aja. Siap. Ini dia sebuah City Hatchback. City RS Hatchback. Sini aja. Ini Matic doang atau ada manualnya? Yang untuk saat ini ya Matic aja. Matic aja ya. City RS cuma ada yang Matic dulu ya. Lalu udah akhir tahun kan. Iya. Tinggal pilih warna aja ya. Tinggal pilih warna aja. Salah satu mobil yang kelihatannya kecil dari luar. Dalamnya luas banget. Wow. Dan fiturnya keren banget. Ada di sini ya OTR-nya ya. Iya. Belum ngomongin diskon. Kalau hitungan kredit gimana? Ini apakah 10% doga atau ada hitungan lain? Bisa 10%. Bisa 10% juga. Angsurannya itu masih 6.873.000. 5 tahun. Itu dengan DP berapa kasarnya? 20 jutaan? Ya 30 jutaan. 30 jutaan ya. DP 30 juta aja. Angsurannya? Angsurannya itu 6.873.000. Tanpa gue bandingin gue yakin itu lebih murah pasti. Mau bandingin? Kau maan. Durasi-durasi. Gak yakin pasti itu lebih murah. Kayak simpon di kamarnya deh Matic. Simpon. Gue binggak ya. Pokoknya jangan sampai Sobila nemuin kertas ini ya. Bahaya. Kasian. Harus nemuinnya nomor WhatsAppnya Om Dodi. Minta hitungan hari ini. Detail yang mana aja. Bandingin langsungnya. Keren banget. Tapi sementara. Ini dulu ya. Yang ada displaynya ya. Tapi kalau mau naik mobil yang lain juga. Monggo ya. Kalau mau naik CV. Segala macam kayak gitu. Silahkan nanti langsung WhatsApp aja Om Dodi-nya. Om Dodi. Kalau gitu. Thank you banget. Udah mau diadu. Saya relax kalau berani diadu. Berarti hitungannya bagus banget. Keren banget ya. Dan thank you soalnya di nonton. Jangan lupa untuk share, like, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.